Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya. Oke, di depan gue udah ada Toyota Corolla Twin Cam 1.6 SE Limited warna coklat metalik tahun 1992. Pada kesempatan kali ini, gue mau mengulis mobil ini di bagian eksterior, interior, dan nanti terakhir kita coba test drive mobil ini. Gimana keseruannya? Langsung aja kita cek ya. Oke, di depan gue udah ada Toyota Corolla Twin Cam 1.6 SE Limited. Ini berwarna coklat metalik. Bener-bener dapet banget retro dan klasiknya. Karena mobilnya juga berwarna coklat metalik. Dan dipadepadakan dengan pelang originalnya bahwa Toyota Twin Cam 2 itu sendiri kayak monoblock gitu. Seperti motif 5. Berwarna super. Jadi, gue kesan mobil ini makin retro dan klasiknya dapet banget. Asik banget. Toyota Corolla sendiri pada masanya salah satu sedan laris Indonesia. Jadi, basicnya adalah Corolla. Dan Twin Cam sendiri adalah penamanan Twin Cam yaitu salah satu teknologi yang disuarkan oleh Toyota untuk mobil Corolla ini lebih modern. Karena sudah power steering dan power window. Jadi, Toyota Corolla Twin Cam adalah versi modernnya dari Corolla itu sendiri. Ada masanya, Toyota Corolla Twin Cam diproduksi dari tahun 1987 sampai 1992. Dan terdapat empat varian. 1.3 yaitu 1300cc dan 1.6 SE Limited dan 1.6 GTI dan 1.6 Liftback. Jadi, ada empat varian dari Twin Cam itu sendiri. Bisa dipilih dengan CC-nya dan fitur-fiturnya. Dan mobil ini adalah salah satu mobil nostalgia gue pribadi dan abang gue. Yang benar-benar memang dari kecil. Mobil ini itu salah satu ada historis sendiri di mobil Twin Cam ini. Dan baru beberapa waktu kita ngambil mobil ini lagi. Karena memang mobil ini dulu sempat dijual waktu jaman-jaman masih kolak. Dan kita mau nostalgia lagi dengan mobil ini. Dengan tipe yang sama tetapi warna yang berbeda. Bisa dilihat, di bagian depannya lampunya memang singkat. Memang dari dulu seperti itu. Biasanya di-update atau biasanya anak-anak mobil lain itu anak-anak retro biasanya di-update. Lampunya itu di-celongin. Jadi ada yang fancy jepang di-celong-celongin. Masuknya ke dalam gitu. Tapi menurut gue sih bagus yang full orisimil atau original bentuknya. Ini bagian grillnya ini berwarna boom. Tendapat logoto-logoto di bagian tengah. Dan lampunya ini masih benar-benar masih orisimil. Dua kelap. Sand-nya juga masih dua kelap. Di sini ada side molding karet. Ini bodinya. Di bagian bawah ada bar nomor. Di bagian bawah ini ada semacam ventilasi angin untuk masuk ke bagian mesin. Di bagian bawah. Dan ada lampunya yang di bagian kanan dan kirinya berwarna orange. Nah ini bagian tetap mesinnya. Ada dua air weeper. Dan ada dua weeper. Nah ini kacanya juga masih orisimil. Jadi masih bawaannya seperti ini. Belum pernah dilakukan pergantian. Memang dari awal mobil ini dapat dirawat dengan baik. Benar-benar masih orisimil semua. Cakep banget. Rapi. Bagian depan itu aja kita ke samping ya. Oke ini di bagian samping. Dari Torotan Orola. Turing Cap. Langsung kita bikin namanya sekeliling titip. Jadi bagian sampingnya benar-benar bodinya. Dari dulu sini. Sekarang kemas sini. Tidak ada perubahan. Dan bagian bodinya lepong-lepong semua. Tidak ada perubahan dengan namanya depul-depul dan lain-lain. Mobilnya rapi banget. Clear. Bersih. Dan kita cek di bagian spesifikasi ban. Jadi bagian ban ini pas di-abil itu kondisinya baru semua. Dan orisimilnya bukan ban ini. Bawahannya. Ini tidak dilakukan pergantian. Tapi velaknya masih tetap orisimilnya. Untuk spesifikasi ban-nya sendiri. Ini menangkan 165. Nomor 165 ring 13. Jadi velaknya ring 13. Bagian velak dia nge-loi filter. Orisimilnya. Berlogokan Toyota. Dan ini sudah dilakukan pergantian. Menjadi Stepiro BTX. Jadi ini profil ban-nya seperti ini. Dan bagian velaknya seperti ini. Bisa dilihat. Bagi banyak anak-anak retro atau anak-anak klasik lainnya. Itu biasanya gatel dengan mobil-mobil yang velak standar. Jadi biasanya diganti-ganti velak. Atau tripis. Atau yang monoblog. Mercy mungkin. Zaman-zaman 90-an. Jadi. Nostalgia-nya dapat banget. Tapi. Dengan kayak gini aja udah puas banget sih. Dengan orisimil. Pur-orisimil. Jadi ya balik lagi ke pribadi kita. Bikin mobil itu sebagusnya sih. Dia berwarna hitam. Dan juga dilengkap di 80cm. Nah ini gua tinggi 170cm. Di mobil ini segini. Jadi. Mobilnya cukup pendek memang. Kalau misalkan kita nyitir juga kelihatannya. Mobilnya pendek banget. Ini handle fitunya. Dia tipe congel. Berwarna hitam. Di bawah ada aksen release chrome. Di sini ada. Berwarna hitam. Aksen. Hitam. Dove. Nah di bagian bawah tuh. Ada kayak talang apa. Ciplatan air. Ya gua ciplatan air di bawah. Tapi harus. Lebih diperhatikan. Memang. Biasanya kalau. Di kondisi tidur. Biasanya suka seserot ya. Di bagian. Di bagian. Dan. Cipratan airnya. Jadi harus. Pelan-pelan banget. Nah dia ada aksen release. Warna chrome ini. Dan ini udah dilengkapi karet-karet ya. Biar ga tembus ke dalam. Belum diganti sama sekali. Jadi misalkan ini. Siang hari. Metir mobil ini. Panas banget. Karena memang. Kacar filmnya. Belum ada kacar filmnya. Tapi AC nya dingin banget. Bukil. Jadi dia ngawat dengan baik. Nah ini untuk. Anti bensinnya di bagian kiri. Isi sendiri mobil. Ini velaknya. Untuk velak bagian belakang. Profilnya itu. 165x65 juga. Ring 13. Velaknya monoblock gitu. Dan bandnya menggunakan. Cempino BX. Kita ke belakang lagi. Bagian belakang juga ya. Sama dilepapi ini. Cipratan air ya. Sebagian belakang. Dan ada set body molding. Karet. Sekeliling body mobil. Ya itu aja. Sampingnya kita coba ke belakang ya. Bagian belakang dari. Corolla. Cemp. Cemp. 1.6. SA limited. Jadi bagian belakangnya. Ini ada emblem Corolla. Bagian tengahnya. Ini buat. Buka bagasi belakang. Bagian capi nya. Ada emblemnya SA limited. Ini penandakan mobil ini. Tipenya SA limited. Nah di bagian tengah. Ini plug nomor. Yang ada sisi siri. Kanannya itu. Siri AC banget. Apa. Kayak ada lampu. Buat penerangannya. Malam hari. Buat penerangnya. Plug nomor itu sendiri. Berwarna merah. Dan ada orange. Cukup. Sand. Ini capi nya juga. Masih cukup. Bagus. Kalau lebih bagusnya. Sih diganti lagi. Biar lebih. Warnanya tuh. Lebih. 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 Di bawah. Sand-body molding. Ada karet. Ada aksen lead. Ada aksen krum. Di sisi kanan. Dan ada. Kuas untuk. Tarik. Kuas untuk derek ya. Ya. Untuk. Narok tali. Ya. Biasanya jaman-jaman dulu kan. Ini. tarik begini bagian belakang gue bagian belakang itu aja sih paling kaca nih kaca yang juga masih original bagian belakang itu aja kita cek interiornya ya oke ini interior dari Corolla twin cam is a limited jadi ini gue tinggi yang 170 cm an jadi masuk mobil ini dia masih cukup oke, cukup nyaman dan memang masih ada space di bagian atasnya jadi ya masih oke dan untuk dan untuk penglihatan di bagian interior nih bener-bener muda ya dari bagian caca bagian di kanan dan cipnya cukup tergang dan ditambah lagi nih kaca-kaca yang masih bening jadi pandangan kita masih makin luas nah ini di bagian door trimnya dia sudah jadi yang SD ini twin cam di bagian door trimnya dia sudah power window dilengkapi door lock dan window lock jadi di masa itu di tahun itu sudah canggih di bagian pengoperasian kaca bagian sini kulit soft touch dan di sini ada bahan fabricnya bawaan sama persis kayak di joknya jadi 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 cenada dari bagian di doting untuk cenada ini tuas untuk handle supertipnya masih congkil hard plastik dilengkapi door lock di bagian kaca udah otomatis semua untuk pengoperasiannya ada di sini dan ada ini lagi penyimpanan lebar ya di bagian kanan nih cukup panjang eh door trim itu aja kita ke bagian bagian tengah ya ini stirnya dia agak besar dari yang mobil-mobil baru dia stirnya agak besar dan polos gitu aja banyak di sini ada pinut lantern dan handle corolla di bagian tengah di bagian kanan untuk pengoperasian lampu sen dan lain-lain di bagian sini untuk pengoperasian 10% wiper simple banget untuk di bagian speedometer dia full analog jadi untuk mengataui total RPM kita berjalan dan kecepatan kita mengguni dan informasi bensin di bagian dirinya dan di bagian paling kanan adalah suhu pendaraan dan ada sensor-sensor seperti misalkan ada pintu kebuka dia menandakan sensor pintu kebuka lampu sen dan lampu besar dia akan menandakan sensor tersebut kenyala di bagian kanannya ada kisi-kisi AC yang bisa di adjustable di bagian bawahnya ini simple ngosong gini aja ini ada tuas untuk membuka bagian depan di sini untuk tombol kuncinya simple di bagian tengah dia orisimilnya menggunakan alpin untuk radionya tapi mobil ini belum diperbaiki pertampilannya di bagian radio jadi mati nanti akan next diperbaiki dan mau gini aja jadi mempertahankan klasiknya di bagian tengahnya dia ada jam digital itu bongkil jadi ada menandakan jam digital dan bisa di set bisa diatur semuanya bagian tengahnya juga di samping head unit itu ada di samping radio ada hazard tombol hazard dua visi AC ada laci penyimpanan kecil bagiannya dan di bagian tengah juga di bagian bawahnya ada kayak semacam bisa dibilang khasbek soalnya di sampingnya persis ada untuk pemanas rokok di bagian paling bawahnya lagi juga ada laci penyimpanan kecil yang bisa ditaruh kafe, dompet dan lain-lain di bagian tengah ada pengoperasian ini transmisi dia 5 percepatan manual untuk pengaturan kaca sudah elektrik jadi mobil ini untuk gas banget dan bagian tengah juga bisa digunakan sebagai armrest dia hard plastic dan ada laci penyimpanan buah-buah dia bisa dibuka di bagian atasnya dan di bagian bawahnya filternya dia polos belakangnya di bagian fabrik bagian kiri juga polos cuma dilengkapi kaca paling yang di bagian disi pengemudi ada hand grip di bagian atas kalau ini gak ada ini paling itu aja kita pindah belakang oke oke ini di bagian belakang jadi ini harus cukup mani-mati ya karena agak pendek gue yang tinggi 170 dia bukan agak pendek atasnya tapi bagian tingginya di bagian tingginya di bagian tingginya di bagian salak dimasuknya harus lebih atu-atu mobilnya juga pendek ya di bagian dorkingnya ini sudah elektrik bagian kaca ini untuk tuas penegamannya ini barfabrik ini tulit soft touch di bagian jok bener-bener gak ada kaca penyimpanan so di bagian bawah lagi-lagi ada asbak yang di bagian tengah jadi nama mobil-mobil dulu itu dipergunakan untuk banyak orang yang untuk ngerokok bapak-bapak ngerokok jadi fungsional joknya nyaman tapi belum dilengkapi dengan headrest jadi polos di bagian belakang tapi ya cukup cukup nyaman bagian belakang ada dua speaker ada tuas pemegangan tangan kanan turunnya ya cukup nyaman fun to drive ya sekarang kita coba cek bagian bagasi ya oke ini bagian bagasinya jadi bagasinya luas banget cukup luas karena dia memang kalau seder-seder pada umumnya bagasinya gak cuma batas dari sini ke sini aja dia agak ke dalam gitu jadi cukup luas kemarin gue baru ganti shockbreaker bagian depan karena bunyi bagian jadi mobil ini harus diperhatikan ya kalau misalkan beli bekas harus diperhatikan di bagian kaki-kakinya terlebih dahulu mungkin bagian kedua jadi pertama mesin kedua kaki-kaki oke itu aja kita coba bagian cek mesinnya ya bagian mesin dari Corolla Twin Cam jadi Twin Cam itu sendiri meluncurkan tiga varian mesin yang dapat dipilih mulai dari 1300cc 1600cc dengan head lebar atau sering disebut 4AGE untuk varian terbawah mesinnya menggunakan 1300 dan yang 1600 itu sendiri 4 silinder berkode 4AGE mesin ini termasuk dalam mesin legendaris di Indonesia karena dapat mengeluarkan tenaga yang cukup besar dan bandel mesin 4AGE mampu mengeluarkan tenaga hingga 140hp dengan torsiu 149Nm untuk transmisi yang digunakan menggunakan manual 5 percepatan namun ada beberapa varian yang hadir dengan transmisi otomatis sayangnya populasinya cukup sedikit oke impresi gua mengendarai Toyota Corolla Twin Cam 1.6s ini limited jadi mobil ini cukup nyaman tapi fitur yang kita tawarkan itu cukup nyaman dan mempermudah si pengemudi itu sendiri dari adanya power window door lock door lock ini lebih diperhatikan lagi kalau membeli mobil bekas Twin Cam ini di bagian mesin pertama dan kaki-kakinya jadi itu paling utama dan di pack ada tidak 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 jadi kita tidak menggunakan saja merawat ini pas ambil pertama bagian kiri itu ada bunyi dunia tapi sekarang sudah tidak enak enak mesinnya tidak ada kabel aki baru dan lain-lain jadi pas starten itu langsung grass enak banget bagian transmisi juga oke banget langsung-langsung AC dingin cuma temp saja ini tidak bisa tempnya mati seluruh minyawal sebelumnya oke font-to-drive tapi dia ciri-ciri saddle itu agak dalam ini cocoknya buat santai satu minggu jalan-jalan jauh-jauh luar kota maupun tebutan tebut-tebutan ya kurang jadi kita nikmati aja mobil ini jalan-jalan santai jauh-jauh sore-soreh sejak pagi pagi jadi buruk terbang buat nostalgia misalkan ada historical di makasih mobil salah satu buat membalik nostalgia dan memang jatuhnya mobil jadi 4 untuk dipakai harian jadi aku dipakai harus Sampai minggu buat jalan-jalan santai Ya sekian video dari gue Mungkin kalo ada yang kurang-kurang dari video ini Bisa langsung aja di kolom komentar di bagian bawah Tunggu video yang terbaru selanjutnya Thank you Sekian video dari gue Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Nanti ke video gue terbaru selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax